Halo, teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, message from your person, jadi pesan dari seseorang di sini untuk kamu, berharap ada energi kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Teman-teman, sebagai patokan, seperti biasa aku buka dulu beberapa kartu untuk melihat kondisi hubungan antara kamu dan dia. Peace, faith, higher power, and fog in the road. Jadi kalau aku lihat, ini sebuah hubungan sebenarnya ada rasa damai antara kamu dan dia saat bertemu. Damainya di sini di kartu nomor 5, damai yang diusahakan untuk damai, berusaha untuk baik-baik saja, jadi ada energi yang saling mempertahankan lah, saling mengusahakan agar ini damai. Ada banyak kebimbangan, ada banyak keraguan di dalam hubungan ini. Beberapa ada luka hati yang aku rasakan di sini, apakah kamu, apakah dia, mungkin ini hubungan awal ya. Mungkin ini hubungan awal, aku lihat ada energi membangun hubungan. Bisa hubungan awal, hubungan baru, atau di sini, kalian yang pernah melewati siklus ya, mungkin ada pertengkaran di dalam sebuah hubungan dan kembali ingin memperbaiki. Oke. Bentar ya, kita keluarkan kartunya di sini. Kondisi hubungan antara kamu dengan seseorang. Kondisi hubungan antara kamu dan seseorang. Berpatokan di kondisi hubungan. Jadi kalau kamu hubungannya nggak sama ceritanya di sini, ya mungkin ini bukan pesan untukmu. Satu kartu, kartu bir ya, udah terbang keluar nanti aku ambil. Kartu bir. Ada covin, yes. Ada fox. Kondisi hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Anchor. Baik. Feminine. Under the deck di sini, clover. Beberapa masih dalam energi pertemanan PDKT mungkin. Beberapa dalam koneksi. Sebentar ya. Oke. Di bunga clover ini seperti bentuk-bentuk kesenangan sementara. Contoh, orang yang udah berkeluarga. Mungkin ada masalah di rumah, lalu coba melirik-lirik keluar. Bisa jadi. Ya. Energi dari seseorang mungkin on and off. Beberapa kalian ini menjalin hubungan nggak lama, langsung ada energi yang kembali lepas dan bubar. Ya. Oke. Masih berharap ya. Masih di sini, baik kamu, baik dia. Mungkin masih mengharapkan di sini ada kejelasan. Ada gambaran seseorang yang kembali datang di sini. Apakah dia, apakah kamu nanti akan ingin memperbaiki hubungan ini? Ini hubungannya saya lihat stagnan ya. Energi yang kuat sekali, tapi kondisi hubungan stagnan. Awalnya, awalnya ada energi yang begitu percaya diri dari kamu atau dari dia untuk membangun hubungan ini, untuk merengkuh ya. Tapi saya lihat pada akhirnya ada ego diri yang mati di sini. Ada energi yang begitu dominan dan akhirnya COVID. Ada kesadaran untuk melepaskan di sini hal-hal yang perlu dilepaskan. Beberapa kali mungkin terhubung dengan dua orang. Beberapa kali mungkin terhubung dengan dua orang. Satu energinya, energi fog. Ya, banyak manipulasi dari seseorang di situ. Dan yang satu lagi di sini energinya memang, apa ya, energi yang bertanggung jawab untuk kamu. Mungkin ingin support, mungkin ingin membantu. Ada energi yang seperti itu. Ini hubungan jangka panjang dikabarkan seperti itu antara kamu dan dia. Ya, paling tidak kamu akan sulit melepaskan di sini dengan energi-energi yang seperti ini. Beberapa kali terhubung dengan energi orang-orang yang aku katakan leader, pemimpin, yang cukup dikenal orang mungkin ya. Oke. Baik. Satu kartu jatuh ke bawah meja, teman-teman. Nanti kita ambil ya. Mungkin seseorang tiba-tiba dingin dan diam kepada kamu. Tiba-tiba energinya dingin membengku. Ya, ada gambaran seseorang yang sulit untuk direngkuh. Seseorang yang sulit untuk dijangkau di sini. Nanti kita lihat kartu jatuh apa. Oke, teman-teman. Kita sudah dapat kartunya The Snake. Ya. The Snake di sini. Sebentar. Baik. Sejak awal gunung sudah di depan. Ya. Kalau ini adalah energi kamu rasakan saja lah. Ini bisa enerjimu, bisa energi dia, energi kalian. Ini gunung sudah di depan sejak awal. Ya. Sudah sejak awal ada gunung di depan. Artinya, artinya di sini kamu dan dia tahu kendalanya apa di sini. Masuk ke dalam hubungan ini. Karena dari awal kamu masuk ke hubungan ini, kamu sudah lihat gunungnya. Tapi ada energi yang kekeh di sini. Percaya diri, saya bisa menaklukkan ini. Ya. Kalau seseorang, mungkin orang yang sulit direngkuh. Energi orang ini dingin. Ya. Membeku kepada kamu. Beberapa masuk sebagai orang ketiga. Ya. Ada energi yang ciut saat ini. COVID dan The Snake itu. Ya. Ada ambisi, ada hasrat yang tiba-tiba meredup. Kenapa? Kenapa meredup di sini? Karena mulai menyadari betapa sulitnya. Betapa sulitnya mungkin masuk sebagai orang ketiga. Mungkin betapa sulitnya untuk merengkuh seseorang yang di sini dia cukup terpandang, cukup terkenal. Beer ya, energi leader. Atau di sini. Sebentar, teman-teman. Tiba-tiba kepercayaan diri itu hilang. Ada yang seperti itu ya. Tiba-tiba ada rasa percaya diri yang hilang. Yuk kita tambahkan. Keyakinan itu tiba-tiba surut. Duh, teman-teman. Lato-lato. Suara lato-lato, teman-teman. Oke. Kita keluarkan lagi. Lima kartu. Oh, no. Tinggal tiga kartu lagi. Oke. Oh, ini dua lho. Nah, itu ya. Artinya aku taruh ini untuk yang terakhir. Ini di sini. Ini di sini. Beberapa kali yang terhubung dalam bidang pekerjaan yang sama. Mungkin teman satu kantor. Mungkin di bidang pekerjaan yang sama. Yes. Sabit ya. Kalau kita tanya pesan dari siapa. Pesan dari seseorang yang terluka mungkin. Seseorang yang memutuskan hubungan ini dengan kamu mungkin. Atau orang yang melukai kamu saat ini mungkin. Energi antara kamu dengan dia digambarkan seperti sabit. Seseorang yang merasa sangat terluka dan merasa perlu untuk keluar dari siklus yang sedang dihadapi bersama kamu. Energi dari seseorang yang terluka. Cambuk ya. Cambuk ini. Energinya kita sangat tersakiti. Dan akan sampai pada titik kita mengerti kita harus mundur. Kita harus keluar. Oke. Jadi, teman-teman ku. Beberapa dalam bidang kantor yang sama. Energi orang ini, apakah dia menjauh dari kamu? Apakah dia putus dari kamu? Siapapun yang pergi meninggalkan. Saya lihat orang yang di sini masih terus mengintai kamu. Ya. Energi dia masih terus menatap hubungan antara dia dan kamu. Anchor. Clover. Ini hubungan beberapa kalian dalam penyelesaian karma. Meyongku, teman-teman ya. Dalam penyelesaian karma. Digambarkan di sini ada hubungan yang kandas. Ya. Ada hubungan yang kandas. Hubungan yang beberapa di sini. Walaupun on and off, on and off. Hubungan ini kokoh sekali. Kuat sekali. Wow. Ini sifat hubungan ini. Ini kan ada salib ini. Ya. Ini yang sering aku bilang kalian disalib untuk menuju rumah di sini. Oh rumah dan garden bagus sekali ya. Kita lihat dari energi beer kartu awal. Kartu akhir ditutup kartu feminine. Dari ego menuju feminine energy. Ya kalian dilembutkan di sini. Di dalam hubungan antara seseorang dan kamu di sini. Baik dia, baik kamu di sini. Ada energi penempaan. Penempaan-penempaan. Itu gambar kuburan tuh teman-teman ya. Salibnya gambar kuburan. Ada yang dimatikan di sini. Apa yang dimatikan? Snake masuk ke dalam coffin. Snake-nya diredupkan. Ya. Jadi ini hubungan penempaan sebenarnya antara kamu dan seseorang. Ambil indikasinya teman-teman. Seseorang yang mungkin saat ini tidak bersama kamu. Ya. Orang yang terluka mungkin. Karena kamu putusin. Atau dia yang meninggalkan kamu. Siapa sih yang pergi meninggalkan di sini. Ada energi sabit terputus. Ada pandangan jelas saat ini. Ya. Yang bisa dilihat. Karena setelah memotong rumput. Memotong apa ini namanya ya. Kita akan bisa melihat yang mana rumput. Dan yang mana padi. Biasanya ini gambar kebun padi ya. Sebentar. Orang yang merasa dia sangat mirip dengan kamu. Dia terus bercermin ini ya. Terus si fog bercermin di air. Ada energi-energi penasaran. Kok mirip ya. Rasanya kita mirip. Ya. Itu yang membuat dia terus masih menatap kamu. Energi di bawahnya matahari. Masih terus menyala untuk kamu. Oke. Beberapa cinta segitiga. Beberapa dalam koneksi pertemanan. Jika ini hubungan rumah tangga. Semoga aja tidak ada pasangan yang mendua di sini ya. Yuk kita ambil pesan dari mereka. Ini kondisi hubungan berpatokan di sini. Jika kamu rasa ada di dalam cerita yang seperti ini. Teman-temanku boleh mengikuti video ini. Ayo kita ambil beberapa kartu yang merupakan emosi tersembunyi dari mereka. Cerita apa yang terjadi dengan mereka di sini. Beberapa ini energi seorang wanita. Ya. Mungkin secara fisik wanita. Tapi tidak harus. Karena kartu kita juga membawa energi di sini. Feminine energy. Jika ini seorang pria ya. Ada satu kondisi tentu saja yang sangat emosional. Perasaan seorang wanita yang sangat dalam. Tapi di sini ada bir yang energinya beku. Penuh ego di sini. Seperti gunung batu yang keras. Seperti itu ya. Teman-temanku. Ayo kita lihat. Emosi tersembunyi dari mereka. Yang tak akan mereka ungkapkan kepadamu. Kita ambil beberapa kartu. Influences. Seperti ada di sini teman-teman. Karena kita melihat ada kartu The Snake. Ada peace. Ada friendship di sini. Beberapa dalam energi pertemanan. Tadi saya bilang. Di bunga plover. Kita lihat. Return. Tuh kan. Second chance. Seorang yang masih menatap ke belakang dari energi fox. Ya. Apa lagi tentang emosi yang mereka sembunyikan di sini. Deep. Perasaan yang deep. Satu kartu lagi. Oke. Gimana ini? Oke lah. Ada stress yang mereka rasakan. Turbulence tension arguments. Dan di sini ada only you. Jadi orang yang masih sampai hari ini dia masih menatap kamu. Mungkin kalian udah putus. Mungkin kalian udah tidak bersama. Tapi masih energi kamu yang bermain-main di dia. Ya. Under the deck di sini ada bitterness. Teman-temanku. Ada resentment, anger, dan hurtful words. Beberapa kalian mungkin terlibat pertengkaran. Ada yang terlukai karena kata-kata. Hurtful words. Ada kata-kata yang menyakitkan. Rasakan aja di mana enerjimu. Karena kita dalam prediksi umum. Ayo kita mulai membaca. Oke. Kita mulai dari under the deck-nya. Di sini ada bitterness. Rasa pahit yang mereka rasakan. Oke. Karena di sini saya melihat seseorang sangat menginginkan. Dan seseorang yang lain ada energi seperti membeku, membatu. Ada bir sama gunung batu. Atau tidak peduli. Seperti itu ya. Apa yang dirasakan orang ini saat ini? Orang yang gambarnya sabit tadi under the deck-nya. Mungkin tidak bersama. Mungkin terluka. Mungkin kalian putus atau pisah. Rasakan saja. Bitterness. Kepahitan yang dirasakan. Beberapa dari mereka mungkin juga ada kemarahan di sini. Anger. Oke. Hurtful words. Apakah kalian bertengkar? Karena saya lihat juga di sini ada arguments. Beberapa ini karena ada pertengkaran. Karena yes. Yes. Ada kata-kata yang menyakitkan. Cambuk sama. Cambuk sama kartu sabit. Itu namanya. Melukai dengan kata-kata. Oke. Tapi tidak harus ambil di mana enerjimu. Karena kita dalam bacaan umum. Teman-temanku. Beberapa. Kalau resentment ini apa? Dendam ya. Mungkin ada rasa marah. Itu yang mereka. Oke. Karma. Konsekuensi. Cause and effect. That's. Aku tidak tahu. Dengan kartu pohon juga. Tadi aku ada cerita tentang karma. Beberapa kalian ini menyelesaikan karma. Ya. Resentment. Jadi seperti ada rasa dendam. Rasa kemarahan. Karena ada yang terlukai oleh kata-kata. Oke. Ambil. Di mana energinya. Bitterness ini rasa pahit yang mereka rasakan. Dikatakan di sini. Ya. Ada masuk sebagai orang ketiga. Ya. Ada energi yang melekat sekali. Ada energi yang melekat sekali. Tidak peduli. Dia tahu ada tantangannya di sini. Tidak peduli. Ada gunung di depan. Udah tahu dari awal. Tapi energi itu begitu melekat. Ya. Beberapa kalian dalam energi pertemanan. Aku lihat. Walaupun mungkin di sini ada tadi third party. Kita lihat ada ular di sini. The snake. Ada energi yang seseorang di sini merasa nyaman. Merasa harmoni. Saat dia terkoneksi. Antara kamu dan dia. Atau dia dan kamu. Itu yang membuat mereka mungkin bertahan. Dan energi itu juga begitu melekat dari kartu The snake. Oke. Teman-temanku. Seseorang mungkin pergi di sini. Karena ada terpikir dari energi mereka ini untuk return. Untuk kembali. Second chance. Ya. Ingin berharap kesempatan kedua. Opportunity. Peluang ya. Masih. Si fog di sini masih menyala energinya. Melihat ke belakang. Melihat hubungan yang telah dia lepaskan. Covid. Oke. Sebentar. Ya. Di energi fog. Ya. Fog menatap ke air. Fog melihat ke belakang. Ini banyak yang dia temukan sebenarnya. Ya. Banyak yang dia temukan. Kenapa energinya masih sulit melepas. Aku lihat di anchor dan clover. Karena dia mengerti nilai kamu itu seperti apa. Dia mengerti nilaimu. Ya. Ada energi yang peduli sekali dari mereka. Atau kamu sangat peduli kepada mereka. Bisa jadi. Ya. Baginya mereka kamu sangat penting. Dan kamu punya nilai. Itu yang membuat dia masih terus berharap peluang dan kesempatan. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini. Seseorang mungkin sedang melakukan grounding. Wanita dan pohon. Ya. Sedang kembali memurnikan energinya. Karena yang dia bawa energinya di sini. Aku lihat ada energi stress. Ya. Turbulence. Ya. Jadi terguncang sekali seseorang di sini. Dan kita lihat mereka melakukan grounding atau healing. Hanya masih kamu ya. Only you. Only you. Dia bilang di sini. Ayo kita keluarkan beberapa kartu pesan dari mereka. Ayo kita ambil beberapa kartu pesan dari mereka untuk kamu. Sekali lagi kita rangkum bacaan kita energi dari seseorang yang mungkin tadi sabit ya di sini. Oh yes. Seseorang yang mungkin saat ini ada energi luka yang ada pada mereka. Terlukai. Tapi kita lihat ya. Peace di situ. Berusaha untuk baik-baik saja. Lalu ada bitterness. Ya. Seseorang yang merasa pahit sekali. Kita lihat karma. Karma. Teman-teman. Sorry. Teman-teman ada yang datang. Ayo kita sambung. Eh. Kececar satu. Kita ambil beberapa kartu di sini. Pesan bahasa bawah sadar mereka. Jadi rasakan. Kalau kalian berada di dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin ini adalah pesan untuk kalian. Jika hubungan kalian baik-baik saja. Ini bukan pesan untukmu teman-teman ya. Biasakan berpatokan di kasus. Kalau melihat video-video tarot prediksi umum. Apa yang akan mereka katakan di sini. Teman-teman. I'm thirsty for attention. Jadi seseorang sangat berharap perhatian kamu di sini. Teman-temanku. Kan udah kita lihat tadi. Seseorang sangat dingin membeku. Kita lihat energinya. Yang satu sangat dalam perasaannya. Tapi ada gambaran. Ada yang di sini. Satu tokoh dengan karakter gunung. Sulit untuk direnggu. Aku sangat membutuhkan perhatianmu. Itu yang dia bilang. Perhatianmu. Pertolongan kamu. Mungkin bantuan kamu. Apapun itu. Saya am thirsty. For attention. Ayo kita lihat lagi. Apa yang akan mereka kartakan. I never felt this way before. Jadi. Gimana ya caranya. Seseorang di sini dingin membeku. Tapi seseorang berharap perhatiannya. Sulit lah ya. Lalu di sini. I never felt this way before. Walaupun mungkin terkoneksi. Dalam koneksi cinta segitiga. Tetapi seseorang di sini merasakan. Ya ini kuat sekali. Ikatan yang kuat sekali. Kalau udah di kartu pohon itu. Ikatan kuat sekali. Ya. Sehingga ada bahasa dari mereka. Saya tidak pernah merasakan. Yang seperti ini sebelumnya. Yuk. Kita ambil lagi. Apalagi yang akan mereka katakan padamu. I use you to escape my current situation. Jadi begini teman-teman. Contoh orang yang telah berumah tangga. Itu yang tadi aku bilang. Di bunga klover ada bentuk-bentuk kesenangan sementara. Ini kayak dia menggunakan kamu untuk situasinya saat ini. Orang yang mungkin tidak punya perhatian di dalam keluarga. Di rumah tangganya. Dia ada energi bersandar kepada kamu. Sehingga ada kata-kata. I'm thirsty for attention. Yes. Oke. I use you to escape my current situation. Jadi aku menggunakan kamu. Aku membutuhkanmu. Ya kalau bahasa jeleknya. Aku memakainmu. Memanfaatkanmu. Untuk situasiku saat ini. Kita keluarkan lima kartu ya. Bisa dua kartu lagi. Apalagi yang akan mereka katakan kepadamu. You have such a beautiful soul. I know we are perfect for each other. Tadi di sini kartunya bercerita tentang nilai. Apa yang membuat mereka sulit melepasmu. Dia paham nilai kamu. Dia tahu nilai kamu. Kayaknya ini koneksinya tinggi teman-temanku. Maupun ini terkoneksi dalam cinta segitiga. Karena saya lihat seseorang di sini hanya memandang syulnya kamu. Jiwanya kamu. Jadi ini kalau kita katakan ya. Ini ada proses alkemia antara kamu dan dia. Jadi orang yang tertarik karena energi. Orang yang tertarik karena jiwamu. Bukan karena bentuk fisik kamu. Ya. Karena dia paham tentang nilai di sini. Makanya sulit sekali untuk melepaskan kamu pergi. Energinya masih di-anchor. Anchor. Masih stagnan. Masih kandas dia di kamu. Stuck on you. Ayo kita ambil satu kartu lagi. The last card. I'm emotionally unavailable. Orang ini seperti membunuh rasanya. Menekan rasanya. I can't see forever in your eyes. Orang ini gak tahan melihat mata kamu. I miss you a lot and I always love you. Jadi apakah kalian bersama atau tidak bersama. Seseorang di sini merindukan kamu dan selalu mencintai kamu. Oke. I'm emotionally unavailable. Aku katakan di sini. Teman-teman. Seseorang berusaha. Tadi dia grounding ya di sini. Dia coba memurnikan energinya. Kita lihat. Oke. Teman-teman. Aku akan keluarkan satu kartu dari. Rumi bahasa dari jiwa mereka. Bentar ya. Mana dia? Oh ini. Jadi kayak apa yang dia lakukan ini seperti. Apa ya. I'm emotionally unavailable. Orang tidak berperasaan gitu ya. Yang kita lihat. Seseorang membunuh rasanya di sini. Satu kartu dari Rumi. Pesan jiwa. Dari mereka untukmu. Bahasa jiwanya untukmu. Oke. Under the deck di sini ada. I search on the uprising wave of love. Arise. Orang yang terluka di sini berusaha untuk bangkit ya. Ada bacaanku terakhir. Aku membacakan cerita tentang Arise. Seorang yang seperti sayapnya patah di sini. Kalau kamu lihat. Kamu bisa lihat gambar yang seorang wanita mendekapkan wajahnya ke kedua lututnya. Lalu spirit datang di sini untuk menguatkan dia. Jadi energi dia. Dia berusaha untuk pulih. Ya dalam fase grounding. Jadi aku bacakan yang ini aja. Apa sih bacaannya teman-teman? I search on the uprising wave of love. Aku langsung ke bahasa Indonesianya. Sebentar aku buka referensinya. Oke teman-teman. Setelah aku buka referensi puisinya. Puisi ini singkat sekali. Ya. Puisi ini singkat sekali. Ada beberapa baris. Ayo kita bacakan. Artinya di sini. I search on the uprising wave of love. Aku melanjutkan gelombang cinta. Hidupku dapat diringkas dalam tiga hal. Aku mentah. Aku dimasak. Dan aku dibakar. Oh my God. Oh my God. Ya. Sebuah perubahan yang tak terkendali ini terjadi. Dan ada gambaran. Mereka siap untuk melewati apapun di sini. Apakah itu sakit. Apakah itu luka. Apapun itu. Ya. Jadi dia bilang di sini. Hidupku dapat diringkas dalam tiga hal. Aku mentah. Aku dimasak. Dan aku dibakar. Ya. Jadi seseorang yang bersedia menerima apapun rasa sakit yang mereka lewati di sini. Atau seseorang di sini memang udah energinya. Dia sudah banyak sekali mengalami penempaan-penempaan di dalam hidupnya. Oke. Teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Mungkin ini adalah orang yang memang jiwanya sudah sangat tertempa. Atau seseorang di sini dengan rela menerima penempaan dari semesta. Oke. Teman-temanku apa yang selalu kita miliki adalah pilihan tentang bagaimana kita menanggapi gerakan dan siklus yang sedang mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau aku lihat ini cerita seseorang di sini mungkin efek dari siklus karma yang sedang berlangsung. Yang sedang dia lewati di sini membawa dia ke dalam penyerahan yang manis, ke dalam kebangkitan cinta yang lebih besar. Ini sebuah takdir Tuhan saya lihat ada di sini. Oke. Teman-temanku. Ini energi dari seseorang yang luka. Luka dan ada perasaan rela menerima apapun yang mereka lewati saat ini. Menyerah energinya. Penyerahan. Oke. Teman-temanku ambil yang bisa diambil. Lepaskan yang mungkin tidak terkoneksi denganmu. Saya Nuzeli Raisa. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah.